Salam saudara-saudara sesama murid-murid Tuhan Yesus yang terperkati, salam penuh damai sejahtera dan sukacita. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, kita akan segera memulai saat eduh pagi ini, jadi mari kita berdoa untuk mengarahkan hati kita kepada hadirat Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat berkat-berkat dan pengharapan yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapanmu untuk menerima dengan lemah lembut pengajaran firmanmu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan. Terangilah mata hati kami agar kami dapat melihat gandakmu bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen Saudara yang terkasih di dalam Kristus Orang ada yang berkata bahwa kata-kata tidak bisa menyakiti. Tetapi kenyataannya kata-kata bisa berpengaruh sangat besar dalam kehidupan seseorang. Kata-kata bahkan bisa menjadi level identitas seseorang. Misalnya saja orang yang dipanggil si pemalas seumur hidupnya mungkin dia tidak akan pernah rajin karena ia terbiasa dengan label pemalas yang diberikan oleh orang lain. Atau orang yang dipanggil si bodoh. Mungkin seumur hidupnya tidak akan berhasil mencapai prestasi yang berarti karena ia merasa dirinya memang bodoh seperti yang dikatakan oleh orang-orang lain. Kabar baiknya bagi kita semua adalah apa yang dikatakan orang terhadap kita hari ini tidak selalu berarti bahwa kita akan tetap menjadi seperti itu selamanya. Kecuali apabila kita memilih untuk mengiakan atau menerima kata-kata itu. Dalam Renungan Firman Tuhan pagi ini kita akan membahas tentang sebuah kisah dalam perjanjian lama yang menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dalam kesedihan yang diberikan label negatif oleh ibunya sendiri. Mari kita mulai dengan membaca kejadian 35 ayat 16 sampai 18. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin berkatalah bidan kepadanya. Janganlah takut sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian diberikanyalah nama Ben Oni kepada anak itu tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Rahel adalah istri yang sangat dicintai oleh Yaakub. Agar dapat menikah dengan Rahel, Yaakub bekerja selama 14 tahun pada laban ayah Rahel. Saat melahirkan anak kedua, Rahel mengalami kesulitan melahirkan dan kemudian meninggal. Namun sebelum meninggal, ia sempat memberikan nama kepada bayi yang baru dilahirkan yaitu Ben Oni. Arti nama Ben Oni adalah anak kesedihanku. Saat ini orang memberikan nama-nama dengan arti yang terbaik bagi anak-anaknya dan berharap agar mereka dapat menjadi seseorang yang sesuai dengan arti nama mereka. Jadi, bisakah saudara bayangkan apabila seorang anak dinamai dengan nama yang berarti negatif seperti Ben Oni? Ia akan bertumbuh dewasa dengan mengingat bahwa ia telah menjadi kesedihan bagi ibunya karena ibunya meninggal saat melahirkan dia. Seiring dengan nama yang melekat padanya, ia akan hidup dalam kesedihan seumur hidupnya. Untungnya, ayahnya menolak nama Ben Oni yang diberikan oleh ibunya dan mengganti namanya menjadi Benyamin yang berarti anak tangan kananku. Tangan kanan merupakan simbol dari berkat. Jadi, Yaakub mengubah nama anak itu dari kesedihan menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin ada di antara kita yang memiliki label negatif yang melekat pada kita. Mungkin label itu diberikan oleh orang-orang lain. Mungkin label itu diberikan oleh diri kita sendiri. Sama seperti kisah yang baru saja kita bahas, kita sangat beruntung memiliki Bapak di sorga yang suka sekali mengubah nama seseorang. Ia mengubah nama Abram menjadi Abram, Sarai menjadi Sara, dan Yaakub menjadi Israel. Bapak di sorga ingin memberikan label yang lebih baik kepada kita. Dia tidak ingin kita hidup dalam label-lebel negatif yang akan melemahkan karunia kita dan menyebabkan kita tidak dapat mencapai tujuan hidup yang telah dirancanakan Tuhan. Dia ingin mengubah nama kita dari Ben Oni menjadi Benyamin. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Apapun juga label negatif yang ada pada kita saat ini, apakah itu pemalas, bodoh, miskin, pemabuk, pendosa, kotor, semuanya itu bisa diubahkan oleh ala Bapak. Kita tidak akan tetap tinggal seperti keadaan kita saat ini, melainkan kita akan bertumbuh untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan nama baru yang diberikan ala bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 17, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Parang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, saudaraku, demikianlah rendungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita semua semakin diperkuat dalam iman dan pengharapan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita berdoa untuk menutup rendungan ini. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih buat berkat firmanmu pagi ini yang telah menjadi terang di dalam hati kami. Engkau telah memberikan pengharapan baru tentang kemuliaan yang akan engkau berikan bagi kami di masa depan. Kami tidak akan tetap tinggal seperti keadaan kami saat ini, melainkan engkau akan mengubahkan kami. Terima kasih Bapak buat kasihmu yang besar bagi kami. Setelah bersatuduh, kami akan segera memulai aktivitas kami. Kami berdoa memohon tanganmu yang penuh kuasa, menyertai dan memberkati kami, serta menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang yang memuliakan namamu. Kami serahkan semua kebutuhan hidup dan pergumulan kami ke dalam tanganmu, dan kami percaya engkau pasti memberikan jalan keluar dan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami dan semua orang yang kami kasih, kiranya engkau menjagai setiap orang agar tidak menyimpang dari kasih karuniamu dan menyangkalmu, melainkan setiap anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih, akan tetap berjalan di dalam iman dan kebenaranmu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur terlahir di bumi Indonesia, di mana engkau memiliki rencana yang besar bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan di Indonesia. Kami berdoa memohon engkau memberikan iklim yang baik dan menjauhkan negeri kami dari bencana alam apapun. Kami berdoa memohon berkat-berkat hikmat dan perlindungan bagi para pemimpin negara kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak.